Pemirsa ketentuan pembayaran Zakat Fitra dan Vidya tahun 1444 Hijriah telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari. Besaran Zakat Fitra 2,5 kg makanan pokok berupa peras atau bila dibayarkan dengan uang dalam ketentuan paling rendah sebesar Rp33.600 dan tertinggi sebesar Rp46.400. Berdasarkan hasil keputusan bersama setelah melakukan pengkajian Pemerintah Kabupaten Batanghari, Kemendak Batanghari, Basnas Batanghari dan MUI Batanghari menetapkan besaran Zakat Fitra pada tahun 1444 Hijriah dengan ketentuan apabila membayar Zakat Fitra yang dibayarkan dengan makanan pokok berupa beras dengan ketentuan berjiwa membayar 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari. Sementara bila ditentukan dengan membayar Zakat Fitra dengan uang dari ketentuan hasil kesepakatan bersama tersebut yang disesuaikan dengan kualitas beras, Basnas Kabupaten Batanghari menetapkan besaran Zakat Fitra pada tahun 1444 Hijriah terbagi menjadi tiga ketentuan yakni beras kualitas baik sebesar 46.400 rupiah per jiwa, beras kualitas sedang sebesar 40.000 rupiah per jiwa, beras kualitas biasa 33.600 rupiah per jiwa. Pembayaran Zakat Fitra dapat dilakukan sejak bulan suci Ramadan hingga sebelum sholat idul fitri. Sekretaris MUI Kabupaten Batanghari, Sola Hudin, menjelaskan penyeloran Zakat Fitra dihancurkan melalui badan amil zakat yang dibentuk oleh masjid dan musolat di lingkungan setempat. Dan pengurus badan amil zakat dapat segera dibentuk agar warga yang ingin menunaikan pembayaran Zakat Fitra dapat mengunjungi badan amil zakat. Bagaimana kita ketahui bahwa, sebuah dengan syarihan, bahwa Zakat Fitra itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sebesar, kalau kita beras itu sebesar 2,5 kg beras. Sedangkan kalau digantikan dengan uang itu berdasarkan SK Basnas Provinsi Jambi nomor 58 tahun 2023 bahwa Zakat Fitra dibayarkan dalam bentuk beras 2,5 kg atau 3,5 liter. Untuk pemerataan penerima Zakat Fitra, warga patang hari diharapkan dapat membayarkan Zakat Fitrahnya kepadan amil zakat yang dibentuk di masjid atau musolat di lingkungan tempat tinggal. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporka.